Tinju Tuan Langit dan Bumi, Satu Pukulan Bunuh Dibawah pengawasan orang banyak, Wang Bei melemparkan pukulan yang sangat sombong dan kejam ini ke Sifeng. Kerumunan sepertinya telah melihat Tinju Sifeng dihancurkan oleh Tinju Wang Bei. Kemudian, Tinju Wang Bei menghantam dada Sifeng. Bang, kedua Tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Ledakan dahsyat terdengar dari tempat kedua Tinju bertabrakan. Seolah-olah ada petir yang tiba-tiba meledak di antara kedua Tinju itu. Segera setelah itu, ekspresi para kultifator yang memiliki senyuman dingin di wajah mereka, atau yang sepertinya telah melihat Tinju Sifeng hancur karena pukulan Wang Liao, tiba-tiba membeku di wajah mereka. Seolah-olah waktu telah berhenti di wajah mereka saat ini. Retakan, suara patah tulang terdengar. Kemudian, ekspresi wajah semua orang menjadi sangat menarik. Ah, ratapan yang menyakitkan, seperti suara babi yang disembeli, terdengar segera setelah ledakan yang menggelegar. Semula orang banyak mengira bahwa ratapan itu seharusnya berasal dari katak di dasar sumur yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Namun, kebetulan ratapan serta suara retakan tulang datang dari tangan dan mulut Wang Bei. Setelah Tinju Wang Bei hancur, Tinju Sifeng menghantam dada Wang Bei dengan keras. Kekuatan pukulan ini menyebar ke seluruh tubuh Wang Bei. Seluruh tubuh Wang Bei terlempar karena pukulan Sifeng. Saat Wang Bei dikirim terbang, tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderak seperti kacang yang digoreng. Ini adalah suara tulang Wang Bei yang hancur karena kekuatan pukulan Yu Ming dari Sifeng. Kakak Senior Bei Kakak Senior Bei Dua murid Sekte Longhu di samping Wang Bei melihat bahwa tidak hanya Tinju Tuan Langit dan Bumi Wang Bei yang patah, tetapi tulang di tinjunya juga patah. Tubuhnya terlempar, dan suara patah tulang terus-menerus terdengar dari tubuhnya. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Kedua sosok itu bergerak dan buru-buru menembak ke arah Wang Bei. Tubuh Wang Bei yang terbang dengan cepat terhenti di udara karena sentakan tiba-tiba Wang Bei. Muntah, setegup darah merah cerah muncrat dari mulut Wang Bei. Tubuh Wang Bei tampak sangat tidak stabil saat dia terhuyum di udara. Seolah-olah dia akan jatuh ke tanah kapan saja. Kakak Senior Bei Kakak Senior Bei Kedua murid Sekte Longhu segera bergegas ke sisi Wang Bei. Dengan satu orang di setiap sisi, mereka segera mendukung Wang Bei, yang tampaknya terluka parah dan hampir jatuh ke tanah. Namun, pada saat ini, tatapan Sifeng tetap dingin saat dia menatap dingin ketiga murid Sekte Longhu di udara. Dia mengayunkan pedang bulan Purnama di tangannya. Segera, pedang bulan Purnama terbang dari tangan Sifeng dan berputar terus-menerus di udara menuju tiga murid Sekte Longhu. Segera setelah itu, pikiran Sifeng bergerak. Dengan, ledakan, pedang bulan Purnama yang berputar cepat meledak dengan nyala api putih ke abu-abuan. Saat pedang bulan Purnama terus berputar dengan cepat, seluruh pedang dan api putih ke abu-abuan yang ganas langsung membentuk badai api putih ke abu-abuan yang menyapu ketiga murid Sekte Longhu. Ini, kekuatan ini. Mengapa saya tidak dapat melihat di ranah apa pemuda ini ketika dia menggunakan kekuatan ini? Mungkinkah kekuatan ini telah melampaui ranah seni bela diri saya? Ini, di bidang apa kekuatan ini berada? Seseorang berseru ketika dia menyaksikan badai api menelan ketiga murid Sekte Longhu. Belum lagi dia, bahkan ketika Sifeng menghadapi Piausweyan dan menggunakan pedang bulan Purnama untuk menyerang, dia tidak bisa melihat di wilayah mana serangan itu terjadi. Apa peringkat pedang bulan Purnama itu? Pemuda itu hanya seorang yang terhormat bela diri bintang satu namun dia mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Saat ini, sebagian besar pandangan orang terfokus pada badai api. Semua orang menyadari bahwa bahkan dengan bidang seni bela diri mereka, mereka tidak dapat melihat di bidang apa kekuatan itu berada. Di kejauhan, Kian Yuan Shan, seorang Marsial Honorable Bintang 5 dari Sekte Tian Kun, juga menatap badai api tersebut. Bahkan dia tidak bisa melihat di mana kekuatan itu berada. Ketiga murid Sekte Longhu menatap kosong ke arah badai api yang menyapu mereka. Di bawah serangan Sifeng, sebagian besar tulang di tubuh Wangbei telah hancur. Tubuhnya untuk sementara kehilangan kemampuan bertarung. Dia ingin menggunakan serangan untuk membela diri, tapi segera, darah segar muncrat dari mulutnya. Dua murid Sekte Longhu lainnya segera berteriak serempak, cetak telapak naga langit. Cetak tinju harimau bumi. Salah satu dari mereka membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan yang lainnya membentuk kepalan dengan tangan kiri. Kemudian, mereka menyerang badai api yang melanda mereka. Seketika, cetakan telapak tangan besar dan cetakan kepalan tangan besar dibuang oleh dua murid Sekte Longhu. Mengaum, mengaum. Di atas telapak tangan, auman naga terdengar. Samar-samar, bayangan naga besar terlihat di cetakan telapak tangan. Dalam cetakan kepalan tangan, auman harimau bisa terdengar. Begitu pula dengan bayangan harimau besar yang terlihat pada cetakan kepalan tangan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan badai api kelabu. Segera setelah itu, hasilnya sesuai ekspektasi semua orang. Cetakan telapak tangan besar dan cetakan kepalan tangan hanyalah serangan dari dua pahlawan bela diri bintang satu dan mereka dengan cepat dihancurkan oleh badai api. Dalam sekejap mata, badai api kelabu telah tiba di depan tiga murid Sekte Longhu. Di bawah tatapan kaget ketiga murid Sekte Longhu, badai api kelabu menyelimuti mereka. Dalam badai api putih keabu-abuan, ratapan nyaring dan menyakitkan bergema. Meskipun mereka tidak bisa melihat situasi di dalam badai api, semua orang tahu hasil dari ketiga murid Sekte Longhu. Tiga murid muda jenius dari Sekte Longhu, satu yang terhormat bela diri bintang dua dan dua yang terhormat bela diri bintang satu, telah terjatuh. Ini, wangki dari Sekte Longhu mati begitu saja. Senjata mendalam ini sangat kuat. Pemuda ini memiliki senjata yang sangat ampuh. Tidak heran dia bahkan tidak peduli dengan gunung kian yuan di Sekte Tiankun. Tapi serangan tadi, badai api. Kekuatan macam apa itu? Bisakah kamu melihatnya? Seorang seniman bela diri bertanya kepada seniman bela diri lain di dekatnya. Kemudian, salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya karena bingung. Kabut yang dipancarkan senjata mendalam ini sama dengan kabut di tempat kematian terlarang. Seharusnya kabut itu berasal dari tempat kematian terlarang. Kata seorang seniman bela diri. Mem, ketika seniman bela diri di sampingnya mendengar ini, mereka mengangguk setuju. Mereka melihat badai api kelabu dan Sifeng dengan pemikiran berbeda di benak mereka. 422 Panah darah ditembakkan ke arah Sifeng dan dengan cepat diserap oleh tubuh Sifeng. Ketika Sifeng telah menyerap semua energi kematian, energi jiwa, dan darah ketiga marsial honorables, warna putih keabu-abuan mulai menghilang. Kemudian, pedang itu kembali menjadi pedang bulan purnama dan terbang kembali ke tangan Sifeng. Adapun tiga marsial honorables dari sekte Longhu, mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh raging flamestorm. Setelah mengambil pedang bulan purnama, tatapan Sifeng dengan dingin menyapu sekeliling, menyapu para praktisi bela diri yang sedang menonton pertunjukan atau mereka yang memendam niat buruk. Ahem, aku permisi dulu. Selamat tinggal. Di bawah tatapan dingin Sifeng dan setelah menyaksikan kekuatan pedang bulan purnama Sifeng, para seniman bela diri dengan cepat mundur seperti air pasang surut. Segera, hanya Sifeng dan Raja Kirin yang tersisa di gunung dan di daerah tersebut. Tuan Muda Feng, tidak bijaksana untuk mengungkap pedang ini sekarang. Kirin King berkata kepada Sifeng dengan bijaksana. Sifeng telah mengekspos pedang ini dan menggunakannya untuk melancarkan serangan. Meskipun hal itu menimbulkan efek jera pada para pejuang tersebut, hal itu juga menarik perhatian orang-orang tersebut. Jika mereka berada di luar, mereka mungkin akan merasa was-was terhadap pedang bulan purnama ini. Namun, begitu mereka memasuki tanah kematian terlarang, jika sesuatu yang berbahaya terjadi, orang-orang itu pasti akan menambah hinaan mereka. Huh! Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Sifeng mendengus dingin. Sifeng secara alami memahami bahwa banyak seniman bela diri yang licik. Dia berkata dengan nada menghina, jika ada yang ingin mati, Ben Sao akan mengirim mereka pergi. Ketika Raja Kilin mendengar perkataan Sifeng, dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi. Sifat iblis ini adalah angkuh, angkuh, dan tidak menaruh perhatian pada apapun. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak padanya. Setan ini bahkan tidak peduli dengan Qian Yuan Shan dari Sekte Tian Kun. Jika orang dari Qian Yuan Shan berpikiran sempit, dia mungkin bertarung dengan Sekte Tian Kun. Namun, dengan karakter iblis ini, tidak peduli apakah itu Sekte Tian Kun atau sekte lainnya, selama mereka memprovokasi dia, dia akan membunuh mereka. Menurut Raja Kilin, pelaku kejahatan ini adalah seorang jenius seni bela diri. Jika ia terus berkembang, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Namun, dengan karakternya yang flamboyan, melanggar hukum, tidak bermoral, dan tidak terkendali, mudah baginya untuk mati sebelum waktunya di jalan pertumbuhan. Ayo pergi, kita harus masuk. Sifeng menoleh dan berkata kepada Kirin King di sampingnya. Ya, wajah Raja Kilin langsung menjadi tegas saat dia mengangguk dan menjawab. Mereka akan memasuki tanah kematian terlarang. Jika mereka keluar hidup-hidup, mereka pasti akan mendapatkan peluang yang tak terbayangkan. Namun, kemungkinan kematiannya lebih tinggi. Kemudian, Sifeng dan Raja Kirin bergerak dan menukik ke bawah menuju pintu masuk tanah kematian terlarang. Saat mereka semakin dekat ke tanah kematian terlarang, Sifeng dan Raja Kirin menyadari bahwa ruang di sekitar mereka menjadi semakin gelap. Perlahan-lahan, awan putih kelabu muncul di sekitar mereka. Bang, bang! Dengan dua suara kontak dengan tanah, Sifeng dan Raja Kirin mendarat di pintu masuk tanah kematian terlarang. Tempat ini sudah diselimuti awan tebal berwarna abu-abu putih. Itu sunyi, suram, dan suram. Pintu masuk ini sepertinya terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Jika seseorang dapat mendengar detak jantung dan nafasnya sendiri, tidak ada suara. Tanah kematian terlarang. Meskipun Raja Kirin terbiasa melihat dunia, meskipun dia sekarang adalah yang mulia bela diri, ketika dia begitu dekat dengan tanah kematian terlarang, detak jantungnya semakin cepat. Memalingkan kepalanya, Raja Kirin melihat bahwa dunia di belakangnya telah sepenuhnya tertutup oleh awan putih kelabu. Dia tidak bisa lagi melihatnya. Tanah kematian terlarang bagaikan dunia kecil yang terisolasi. Ayo pergi! Sifeng bisa merasakan kegelisahan di hati Raja Kirin. Dia berkata perlahan, Ingat, saat kita memasuki tanah kematian terlarang, kita akan mulai mencari batu perak itu. Nanti aku akan melepaskan jiwa Piao Sueyan dan membiarkan dia membimbing kita. Ya, dipahami. Raja Kirin mengangguk sedikit sebagai jawaban. Dia mencoba menenangkan kegelisahan dan kegugupannya. Kemudian, bersama Sifeng, dia perlahan berjalan ke tanah kematian terlarang. Pada, sampai jumpa ya. Pada. Sifeng dan Raja Kirin perlahan memasuki tanah kematian terlarang. Di ruang sunyi dan suram, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Di bawah naungan awan putih kelabu, mereka hanya bisa melihat setengah meter di depan mereka. Pada, sampai jumpa ya. Pada. Mereka terus masuk lebih dalam. Kemudian, pecahan kerikil muncul di bawah kaki mereka. Kemudian, semakin banyak kerikil yang muncul, dan batu-batu tersebut menjadi semakin besar. Keduanya sepertinya telah memasuki reruntuhan yang ditinggalkan. Tuan Muda Feng. Pada saat ini, Raja Kirin tiba-tiba memanggil. Apa yang salah? Mendengar suara Raja Kirin, Sifeng menghentikan langkahnya. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihatnya. Ini seharusnya adalah bekas kota timur terisolasi. Kita berdua seharusnya benar-benar memasuki tanah kematian terlarang, kata Raja Kirin. Ya, mendengar kata-kata Raja Kirin, Sifeng mengangguk. Kemudian, dengan pikiran, lampu merah darah menyala di tangan kanannya, dan jiwa tembus pandang Piao Sueyan muncul di tangan Sifeng. Ini, ini, tanah kematian terlarang. Anda benar-benar telah memasuki tanah kematian terlarang. Jiwa Piao Sueyan berseru begitu muncul. Lalu, tangan kanan Sifeng bergetar. Jiwa Piao Sueyan sedang berjuang, mencoba melepaskan diri dari tangan Sifeng. Namun, jiwa Piao Sueyan berada di bawah kendali Sifeng, dan semua perjuangannya sia-sia. Sifeng memandang jiwa Piao Sueyan yang sedang berjuang di tangannya dan bertanya dengan dingin, Jika kamu tidak ingin mengalami perasaan jiwamu terbakar oleh api lagi, sebaiknya kamu bersikap baik, di mana kamu dan Wu Shuang mendapatkan batu perak di tanah kematian terlarang. Mendengar suara dingin Sifeng dan merasakan tangan Sifeng mencengkram jiwanya, Piao Sueyan menyerah untuk berjuang ketika dia merasa semua perjuangannya sia-sia. Bahkan sekarang, dia masih bisa mengingat dengan jelas kepedihan jiwanya yang terbakar oleh api. Itu adalah rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Saat itu, dia merasa kematian pun merupakan sebuah kemewahan, sebuah kelegaan. Batu perak di tempat itu seharusnya hilang. Piao Sueyan menjawab dan melanjutkan, Saat itu, ada dua batu perak yang saya dan Yue Wu Shuang dapatkan. Setelah beberapa orang meninggal secara misterius, semakin banyak orang yang meninggal. Pada akhirnya, ketika semua orang meninggal, Yue Wu Shuang dan saya perlahan-lahan menyadari bahwa mungkin karena batu perak di tubuh kami, hanya kami berdua yang selamat. 423 Kekuatan jiwa Si Feng telah mencapai alam kehormatan Orde Ketujuh. Terlebih lagi, Piao Sueyan hanyalah sebuah jiwa saat ini, dan jiwa yang dipegang di telapak tangan Si Feng. Dari riak jiwa Piao Sueyan, Si Feng tahu bahwa Piao Sueyan tidak berbohong. Dia mungkin tidak akan berani berbaring di bawah nyala api merah darahnya. Jika bukan karena batu perak itu, dia dan Raja Kirin kemungkinan besar akan mati tanpa sadar di tanah kematian terlarang yang aneh ini. Si Feng menoleh untuk melihat ke arah Raja Kirin dan berkata, batu perak itu seharusnya menjadi barang yang sangat langka di tanah kematian terlarang ini. Piao Sueyan dan yang lainnya telah mencari di tempat mereka menemukannya, tetapi tidak ada batu perak. Jika kita tidak memiliki batu perak itu, kemungkinan besar kita akan mati secara misterius seperti orang lain sebelum kita. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Raja Kirin ragu-ragu sejenak, lalu tertawa dan berkata, He he, karena kita sudah sampai di sini, Raja ini tidak punya niat untuk kembali hidup-hidup. Ketika prajurit lain melihat pedang bulan purnama Si Feng, mereka semua menginginkannya. Raja Kirin juga menginginkan senjata yang begitu hebat, tapi tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kekayaan datang dari bahaya. Karena tanah kematian terlarang memiliki senjata yang sangat bagus, mungkin ada keterampilan yang bagus atau peluang yang bagus. Karena mereka sudah ada di sini, tidak ada alasan bagi Raja Kirin untuk mundur. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Si Feng menganggup dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Namun, nanti Anda bisa menjelajahi tanah kematian terlarang sendiri, atau Anda bisa pergi bersama Ben Sao. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, Ben Sao mempunyai seorang teman yang terjebak dalam barisan kuno di tanah kematian terlarang. Ben Sao akan pergi dan menyelamatkannya sekarang. Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Kata Raja Kirin. Baiklah, kata Si Feng. Kemudian, keduanya melanjutkan petualangan lebih jauh ke tanah kematian terlarang. Si Feng telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memerintahkan kabut kepingan salju untuk membawanya ke formasi tempat Yue Wu Shuang terjebak. Si Feng dan Si Feng terus melangkah lebih dalam. Mereka memfokuskan pikiran mereka dan dengan hati-hati merasakan lingkungan sekitar dan tanah di bawah kaki mereka. Mereka takut mati jika ceroboh. Di saat yang sama, dia juga mencari batu perak langka, serta senjata dewa dan keterampilan dewa yang mungkin muncul di tanah kematian terlarang. Kabut putih keabu-abuan di sekitar mereka menjadi semakin tebal, dan ruang di sekitarnya menjadi semakin gelap. Di bawah kaki mereka masih ada reruntuhan. Namun, Si Feng merasa semakin tidak nyaman. Ia selalu merasakan ada sepasang mata yang diam-diam menatapnya dari belakang. Tapi ketika Si Feng berhenti atau berbalik, perasaan itu segera menghilang. Tanah kematian terlarang sangat sunyi dan menakutkan. Berada di dunia ini, meskipun dia belum pernah mendengar tentang legenda tersebut, dia masih merasa bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi padanya kapan saja. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang sangat memilukan terdengar. Itu seperti lolongan roh jahat yang menyedihkan dan menyakitkan. Mereka yang mendengarnya tiba-tiba terkejut. Si Feng dan Raja Kilin secara bersamaan menghentikan langkah mereka. Di depan, Si Feng tiba-tiba berteriak. Kemudian, bersama Raja Kirin, tubuh mereka tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan. Mereka berdua baru terbang sekitar 10 meter di tengah kabut ketika mereka melihat sesosok tubuh tergeletak di reruntuhan. Itu adalah seorang pria parubaya. Si Feng dan Raja Kirin melihatnya di luar. Dia adalah seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 1. Namun, dia terbaring di reruntuhan dan dia sudah mati. Namun, tidak ada luka fatal di tubuhnya. Jiwanya telah hilang. Jiwanya pasti telah dihancurkan secara langsung. Melihat mayat itu, Si Feng berkata dengan ekspresi muram. Apa sebenarnya yang bisa menghancurkan jiwa seniman bela diri realem marsial bintang 1 secara langsung? Orang-orang yang masuk bersamamu hari itu juga mati seperti ini. Apakah kamu tidak punya apa-apa? Si Feng menanyakan jiwa Piao Sueyan di tangannya. Ya, beberapa orang akan berteriak, seperti yang baru saja Anda dengar. Namun, ada pula orang yang meninggal tanpa disadari. Kata Piao Sueyan. Kemudian, Si Feng menelan energi kematian sang seniman bela diri dan mengulurkan tangan kirinya. Seketika, tujuh anak panah darah ditembakkan dari tujuh lubang seniman bela diri paru baya yang sudah mati itu. Mereka menembak ke arah telapak tangan Si Feng dan dengan cepat diserap oleh Si Feng. Tubuh seniman bela diri paru baya dengan cepat mengerut dan menjadi mumi. Melihat keadaan mayat yang menyedihkan di tanah terlarang kematian, Raja Kirin merasa semakin ngeri. Namun, Raja Kirin sudah tahu bahwa Si Feng memiliki keterampilan menghisap darah. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, jika seniman bela diri lain datang dari belakang dan melihat pemandangan ini, mereka yang pemalu akan ketakutan. Setelah itu, Si Feng bahkan membungkuk, melepas cincin penyimpanan dari mayat yang layu, dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia berdiri dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Lingkungan sekitar masih sunyi dan gelap. Ada juga kabut abu-abu tebal yang menyelimuti tanah kematian terlarang. Si Feng menggunakan kekuatan jiwa realem Marsial Honored Realem Peringkat 7 untuk merasakan sekelilingnya. Namun, dia masih tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak tahu dari mana asal kematian seniman bela diri paru baya itu. Ketakutan yang tidak diketahui mulai menyebar di hatinya. Beberapa hal, meskipun misterius dan kuat, dapat ditangkap dan menjadi sedikit lebih nyaman. Namun, hal yang tidak bisa dilihat atau ditangkap adalah yang paling menakutkan. Apalagi mereka bisa dibunuh kapan saja. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit. Saat dia dan Raja Kilin memasuki tempat kematian terlarang, dia menyadari bahwa tubuhnya sepenuhnya ditekan oleh kekuatan misterius di langit. Dia tidak bisa terburu-buru. Bagian paling misterius dari tempat kematian terlarang sebenarnya adalah langit. Dia tidak tahu dunia macam apa yang diselimuti kabut tebal, padat, dan putih ke abu-abuan. Eksistensi macam apa yang ada di atas sana. Bahkan dengan kekuatan jiwa Realem Marsial Honored Realem Peringkat 7, dia tidak bisa merasakan apapun. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup di dalam kehampaan. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Haha, tak heran tanah kematian terlarang disebut tanah kematian terlarang. Seorang seniman bela diri Realem Marsial Honored yang kuat meninggal secara misterius. Raja Kilin menatap tubuh mumi yang tergeletak di reruntuhan dan tersenyum pahit. Kemudian, Raja Kilin memalingkan muka dari mayat itu dan kembali menatap si Feng. Dia berkata, Tuan Muda Feng, ayo lanjutkan. Bahkan jika aku harus mati, aku akan menemukan senjata ilahi ini atau memegang keterampilan ilahi ini. Raja Kilin selalu menyebut dirinya sebagai, yang mulia, di depan si Feng. Namun, sekarang dia mungkin mati tanpa alasan, dia tentu saja tidak mempedulikannya lagi. Dia mulai menyebut dirinya, yang mulia, seperti biasa. Setelah mendengar kata-kata Raja Kilin, si Feng berkata, Jika kamu mati di sini dan Ben Sao bisa keluar dari sini hidup-hidup, Ben Sao akan membakar keterampilan ilahi ini untukmu di kuburanmu. Apakah Jeyu cukup kuat? 424 Saat si Feng dan Kilin King berbicara, suasana yang menindas menjadi jauh lebih baik. Kemudian, keduanya pergi lebih jauh ke tanah kematian terlarang bersama-sama. Mungkin mereka berdua beruntung. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua mayat lagi. Kedua mayat ini juga masih utuh, namun jiwa mereka hancur. Namun, si Feng dan si Feng masih baik-baik saja bahkan setelah mereka mencapai tempat ini. Si Feng juga mengikuti prinsip tidak menyianyiakan apapun. Dia menyedot darah kedua mayat itu hingga kering, meninggalkan dua mayat kering yang mengerikan di tanah kematian terlarang. Namun, keduanya telah mati selama beberapa waktu, sehingga energi kematian yang mereka hasilkan ketika mereka mati sudah hilang. Ah, tiba-tiba, gelombang tangisan nyaring seorang wanita terdengar dari samping mereka berdua, dan itu menyebabkan mereka tiba-tiba terkejut. Ini. Berengsek. Raja Kirin dan si Feng berteriak pada saat bersamaan. Mereka berdua memandang telapak tangan kanan si Feng. Jiwa Piao Sueyan baru saja dihancurkan secara diam-diam. Benda itu hancur di telapak tangan si Feng. Kirin King, dengan energi jiwanya, seharusnya tidak bisa mendengar suara jiwa. Namun, kali ini dia bisa mendengarnya. Ketika jeritan melengking menghilang, mereka berdua masih menatap kosong ke telapak tangan si Feng. Untuk sesaat, ruang yang suram dan aneh ini menjadi sunyi lagi, dan sangat sunyi. Setelah beberapa saat, Kirin King bertanya, Tuan Muda Feng, apakah itu jiwa Piao Sueyan? Apakah itu hancur? Itu benar. Si Feng menganggup dan berkata, Terlebih lagi, dengan energi jiwaku, aku tidak merasakan gelombang energi sama sekali. Jiwa Piao Sueyan hancur begitu saja. Seperti yang dikatakan Piao Sueyan. Di tanah kematian terlarang, Anda mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Anda mungkin mati begitu saja tanpa suara. Jika yang dihancurkan oleh kekuatan itu adalah aku, apakah jiwaku akan hancur seperti mayat yang kulihat sebelumnya atau Piao Sueyan? Memikirkan hal ini, ekspresi si Feng menjadi semakin serius. Dia bisa merasakan bahwa kematian bisa mengikutinya kapan saja. Jiwa Piao Sueyan telah hancur. Lalu bagaimana kita menemukan tempat di mana Ushuang terjebak? Segera setelah itu, masalah-masalah yang lebih mengkhawatirkan terjadi satu demi satu. Ada kabut tebal di tanah kematian terlarang. Tidak ada yang tahu seberapa besar tempat ini atau di mana Yue Ushuang berada. Menurut Piao Sueyan, Yue Ushuang terjebak dalam formasi. Namun, si Feng dan Raja Kirin sejauh ini belum menemukan formasi apapun kecuali kabut abu-abu tebal, reruntuhan, dan tiga mayat. Tuan Muda Feng, apakah Anda menyadari ada masalah? Raja Kirin bertanya pada si Feng. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, si Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang kamu perhatikan? Secara logika, banyak sekali orang yang telah mati di tanah kematian terlarang selama bertahun-tahun. Namun, setelah kami masuk, kami hanya melihat tiga mayat prajurit yang masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan kami. Almarhum sebelumnya, kami tidak tahu ke mana perginya mayat-mayat itu. Kirin King berkata perlahan pada si Feng. Semakin dalam mereka masuk ke tanah kematian terlarang, semakin asing perasaan mereka. Bukan saja mereka tidak menemukan apapun, tetapi mereka juga merasa tempat ini aneh dan ganjil. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang ada di tanah kematian terlarang ini. Tuan Muda Feng, lihat. Namun, pada saat ini, Raja Kilin tiba-tiba berteriak. Dia tiba-tiba melihat tepat di depan kakinya, di bawah kerikil, ada batu perak seukuran kepalan tangan sedang ditekan. Haha, itu batu peraknya. Iya, itu pasti batu peraknya. Saat melihat batu perak itu, Kirin King sepertinya telah menemukan sedotan penyelamat. Dia mengulurkan tangan kanannya ke dalam cakar, dan puing-puing yang menekan batu perak itu segera hancur. Kemudian, batu perak itu terbang menuju telapak tangan Kirin King. Di wajah Raja Kilin, sudah ada senyuman lega. Saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Melihat batu perak itu semakin dekat ke telapak tangannya, Raja Kilin mengepalkan cakar kanannya. Tapi kemudian, batu perak yang terbang ke arahnya tiba-tiba menyimpang dari telapak tangannya dan terbang ke atas saat Raja Kilin tersenyum gembira. Pada saat ini, sosok kuning muncul di atas Kirin King. Dia mengulurkan tangannya dan meraih batu perak itu. Haha, bagus, bagus. Batu perak, haha, hahaha. Semburan tawa hangat datang dari atas. Kemudian, sosok kuning itu bergerak dan mendarat di depan Sifeng dan Kirin King. Kamu mendekati kematian. Melihat sosok kuning itu telah merebut batu perak itu. Wajah Sifeng tiba-tiba berubah. Wajahnya penuh amarah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mendorong keluar telapak tangan kanannya. Sebuah cetakan telapak tangan putih terbang keluar dari telapak tangan Sifeng dan meledak ke arah sosok kuning itu. Segel pembunuh mutlak Jeyu. Huh, di depan mereka, sosok kuning membelakangi Sifeng dan Sifeng. Dari bentuk tubuhnya terlihat bahwa ia adalah seorang pria gemuk berjubah kuning. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya, dia mendengus dengan nada menghina ketika dia merasakan segel pembunuh mutlak milik Jeyu. Kalian hanyalah dua prajurit realem marsial honoret bintang satu. Apakah kamu pikir kamu dapat menimbulkan masalah di depanku? Anda sedang mendekati kematian. Saat suara arogan dan mendominasi terdengar, sosok kuning pria gemuk berjubah kuning itu tiba-tiba muncul. Dia berbalik ke arah Sifeng dan pria lainnya dan melemparkan telapak tangannya juga. Dia menggunakan telapak tangannya yang telanjang untuk meledakan telapak tangan putih yang datang ke arahnya. Bang, terdengar suara ledakan. Segera setelah itu, ekspresi menghina di wajah si gendut berubah drastis. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, lemak berpakaian kuning itu menghancurkan segel iblis absolut sembilan neter dengan serangan telapak tangan. Sosoknya terus mundur hingga kakinya mundur tiga hingga empat meter di reruntuhan. Saat itulah dia tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Kekuatan yang mulia bela diri bintang tiga. Si gendut yang menghentikan langkahnya berseru. Tria gemuk itu tampak seperti berusia tiga puluhan dan budidaya bela dirinya telah mencapai tingkat alam kehormatan bela diri bintang tiga. Namun, dia baru saja menghancurkan segel pembunuh absolut Jeyu milik Si Feng dengan segel pembunuh absolut Samsung miliknya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih terdorong mundur tiga atau empat meter. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan jelas tidak jauh berbeda dengan miliknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Si Feng, dia terkejut. Seorang prajurit Realem Martial Honored Bintang 1 benar-benar menyerang dengan kekuatan Realem Martial Honored Samsung. Ini berarti pemuda Realem Kehormatan Bela Diri Bintang 1 ini telah mengembangkan keterampilan bela diri atau keterampilan budidaya yang kuat dan bahkan dapat menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. 425 Haha, hahaha, setelah mendengar kata-kata Si Feng, pria gemuk berbaju kuning itu tampak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, kamu hanyalah seniman bela diri Realem Kehormatan Bela Diri Bintang 1. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku hanya karena kamu memiliki kekuatan yang sama denganku? Hahaha, hahaha, itu bagus. Karena kamu memiliki keterampilan bela diri, selama aku menangkapmu dan menyiksamu, kamu akan menyerahkan keterampilan bela diri. Saat saya memasuki tanah terlarang kematian, saya bisa mendapatkan keterampilan bela diri. Haha, ini memang tempat yang bagus. Pria gendut itu kemudian tiba di tanah kematian terlarang dan belum melihat bagaimana Si Feng membunuh tiga pria dari sekte Harimau Naga. Tentu saja, dia belum melihat kekuatan pedang bulan purnama Si Feng. Pria gendut itu juga telah membeli panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian. Saat dia melihat batu perak, dia sudah sangat senang bisa mendapatkannya. Namun, keserakahan manusia tidak mengenal batas. Setelah melihat segel jahat absolut Jeyu milik Si Feng, Pria gendut itu secara alami enggan untuk pergi. Jika dia bisa memperoleh keterampilan bela diri dan mempelajarinya, dia mungkin bisa menantang seniman bela diri Realem Kehormatan Bela Diri Bintang 4 dengan bakatnya. Memikirkan hal ini, Pria gendut itu menjadi bersemangat. Auranya melonjak dan dia berjalan menuju Si Feng dan Kirin King. Dia memandang Si Feng dan mencibir, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan keterampilan bela dirimu. Maka, penderitaanmu akan berkurang nanti. Huff, Anda ingin keterampilan bela diri Bensao. Anda harus hidup untuk mempraktikannya. Aura Pria gendut itu melonjak saat dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Setelah merebut batu perak, dia menginginkan keterampilan bela diri. Niat membunuh di wajah Si Feng semakin meningkat. Dia membalik tangan kanannya dan pedang bulan Purnama muncul di tangannya. Pria gemuk bodoh dari Samsung Martial Honorate Realem ini datang pada waktu yang tepat. Selama aku membunuh babi gendut ini, alam keterampilan bela diri Bensao akan mampu melahap energi kematian dan darah. Alam keterampilan bela diri Bensao akan dapat maju ke level lain. Pada saat itu, kabut tebal putih keabu-abuan keluar dari pedang bulan Purnama di tangan Si Feng dan bergegas ke atas. Eh, si gemuk berpakaian kuning berseru pelan saat dia melihat pedang bulan Purnama yang mengeluarkan kabut putih keabu-abuan. Segera, senyuman di wajah gemuknya semakin lebar. Haha, bagus. Pedang ini ternyata bisa mengeluarkan kabut tebal yang sama dengan tanah kematian terlarang. Anda pasti mendapatkannya dari tanah kematian terlarang. Bagus. Saya juga menginginkan pedang ini juga. Itu adalah teknik bela diri yang memungkinkan seseorang menantang level yang lebih tinggi. Pedang dari tanah kematian terlarang? Haha. Saya sungguh beruntung hari ini. Haha, hahaha, semua ini akan menjadi milikku. Tanah kematian terlarang, aku sangat mencintaimu. Pada saat ini, si gemuk berwarna kuning memandang Si Feng seolah-olah dia telah melihat harta karun yang sangat besar. Wajahnya penuh keserakahan. Segera setelah itu, tubuh gemuk si gemuk mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi badai kuning yang besar dan dahsyat. Itu menyapu seluruh daratan, menciptakan kekuatan isap yang kuat yang menyedot semua batu, puing-puing, dan debu di reruntuhan sekitarnya. Namun, kabut tebal putih ke abu-abuan di tanah terlarang kematian itu seperti benda transparan. Sama sekali tidak terpengaruh oleh badai kuning. Itu terus menyelimuti area tersebut dan bahkan badai kuning yang dahsyat. Kemudian, badai kuning berputar cepat menuju Si Feng dan Kirin King, melewati lapisan kabut putih ke abu-abuan yang tebal. Kemudian, tawa liar si gendu terdengar di tengah badai kuning, haha. Hahaha. Wah, hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa alam seni bela diri yang sebenarnya, alam seni bela diri yang kokoh, adalah alam seni bela diri yang sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana Anda, yang mulia bela diri bintang satu, dapat terus memblokir serangan badai saya bahkan jika Anda dapat mengerahkan kekuatan yang mulia bela diri Samsung. Tuan Muda Feng, pada saat ini, Raja Kirin, yang berada di samping Si Feng, tiba-tiba berteriak kaget. Di bawah daya isap yang kuat dari badai kuning, Kirin King tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya hendak terbang menuju badai kuning di depannya. Tangan kiri Si Feng bersinar dengan cahaya putih. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Kirin King, menstabilkan tubuh Kirin King dalam sekejap. Kemudian, pedang bulan purnama di tangan Si Feng terbang menuju badai kuning, terbakar dengan api putih ke abu-abuan. Namun, kali ini pedang bulan purnama tidak berubah menjadi badai yang menyala-nyala. Ia hanya terbakar dengan api putih ke abu-abuan saat terbang, tampak seperti roda yang menyala dengan api putih ke abu-abuan. Hai, di bidang manakah kekuatan ini berada? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget di tengah badai kuning. Tapi kemudian, pedang bulan purnama, yang tampak seperti roda yang menyala, bertabrakan dengan badai kuning dalam sekejap. Ledakan, suara kekerasan terdengar di tanah kematian terlarang. Kemudian, teriakan tak percaya pria gemuk berpakaian kuning itu terdengar di area tersebut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ah! Dengan suara gemuruh terakhir, badai kuning yang melanda area itu tiba-tiba menghilang. Di depan Si Feng, terdengar ledakan keras. Pasir dan debu memenuhi udara, bersama dengan awan putih ke abu-abuan, menghalangi pandangan. Si Feng perlahan-lahan melonggarkan cengkramannya pada lengan Kirin King. Ekspresi mematikan di wajah dinginnya perlahan menghilang. Dia diam-diam melihat ke area yang dipenuhi debu di depannya, menunggu dengan tenang. Debu berangsur-angsur jatuh ke tanah dan menghilang banyak. Sosok kuning dan gemuk terlihat samar-samar di dalam debu, dan kemudian secara bertahap menjadi jelas. Mata pria gemuk berpakaian kuning itu terbuka lebar. Wajahnya penuh kengganan, kengerian, dan bahkan ketidakpercayaan. Dia menunduk dan melihat dadanya. Di sana, pedang bulan purnama dimasukkan ke dalam dadanya, menembus jantungnya. Darah merah cerah mengalir perlahan di sepanjang bilahnya dan menetes ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang satu. Bagaimana dia bisa melancarkan serangan sekuat itu? Senjata mendalam ini? Pastilah senjata mendalam ini. Saya ceroboh? Saya terlalu ceroboh. Saya mati seperti ini? Saya tidak mau menerimanya. Jika saya bisa mendapatkan senjata mendalam ini? Pada titik ini, pria gemuk berpakaian kuning itu tiba-tiba berhenti berbicara. Tubuh gemuknya masih menundukkan kepalanya, mempertahankan ekspresi ngeri, kengganan, dan ketidakpercayaan yang sama. Namun, tubuh gemuknya kini tak bergerak. Hatinya telah tertusuk oleh pedang bulan purnama, dan dia telah mati dengan hati yang penuh kengganan. Lemak Samsung Martial Honored Realem tanpa nama telah jatuh. Saat tubuh pria gemuk berpakaian kuning itu hendak jatuh ke belakang, si Feng mengulurkan tangan kanannya. Dengan suara, si pedang bulan purnama terbang keluar dari dada pria gemuk berpakaian kuning itu, membawa serta aliran darah iblis berwarna merah cerah. Di bawah kelembaman pedang bulan purnama, tubuh pria gemuk berpakaian kuning itu juga berhenti jatuh ke belakang. 426. Si Feng menyerap panah darah yang menyembur keluar dari dada si gemuk. Kemudian, garis panjang darah muncrat dari dada si gemuk dan melesat ke telapak tangan si Feng. Tubuh gemuk si gemuk dengan cepat menyusut dan segera menjadi mayat kering di tanah kematian terlarang. Setelah kematiannya, dia akhirnya menyelesaikan prestasi besarnya dalam menurunkan berat badan. Hanya saja dia sendiri tidak mengetahuinya. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah lemak Samsung Martial Honorate Realm, dan Tian si Feng telah pulih dari pedang bulan purnama. Setelah itu, cahaya putih melintas di sekujur tubuhnya dan dia menjadi alam kehormatan bela diri bintang 2. Saat itu, ketika Piao Suoyan menggunakan pedang bulan purnama untuk menyerang si Feng, dia pada dasarnya telah menghabiskan seluruh energi unsurnya. Di sisi lain, si Feng telah menggunakan pedang bulan purnama dua kali dan setiap kali, dia menghabiskan setengah energi di tubuhnya. Namun, dua serangan yang digunakan si Feng sebagai yang terhormat bela diri bintang 1 jauh lebih kuat daripada serangan Piao Suoyan. Pada saat itu, Piao Suoyan juga seorang yang terhormat bela diri bintang 1. Ketika dia menyerang si Feng, dia menunjukkan kekuatan bintang 5 yang terhormat bela diri. Sekarang, dua serangan si Feng telah mencapai kekuatan penuh dari yang mulia bela diri bintang 6. Meskipun keduanya adalah orang suci bela diri bintang 1, jumlah Yuan Li di tubuh Piao Suoyan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah Yuan Li di dantian si Feng yang telah menyatu dengan api suci. Dari segi kualitas, itu tidak bisa dibandingkan dengan api suci dari api surgawi atau energi neter dari Jeyu yang ia kembangkan. Dari kelihatannya, kekuatan pedang bulan Purnama sepertinya tidak ada batasnya. Si Feng bisa merasakan bahwa kekuatan yang mulia bela diri bintang 5 atau yang mulia bela diri bintang 6 bukanlah batasnya. Selama dia menuangkan energinya ke dalamnya, dia akan mampu melancarkan serangan yang sesuai dengan kekuatannya. Setelah lemak berpakaian kuning berubah menjadi mayat kering, cincin penyimpanan dan batu perak terbang keluar dari tubuhnya. Baru kemudian mayat itu tergeletak di tanah. Dengan keras, ia menimbulkan banyak debu di tanah dan mulai berkibar. Kirin King melihat cahaya putih yang bersinar dari tubuh Si Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, monster ini telah maju lagi. Ini baru beberapa hari. Dia awalnya adalah seniman bela diri Realm Marsial Leluhur, tapi sekarang, dia telah melangkah ke Realm Marsial Honorable bintang 2. Teknik kultivasi yang diciptakan Kaisar Jeyu ketika dia masih hidup memang menantang surga. Kaisar Jeyu mengharumkan namanya sebagai seniman bela diri terkuat di dunia. Namun, meskipun teknik budidaya Raja Bela Diri sangat menantang surga, bakat jenius yang mengerikan ini juga menantang surga. Seolah-olah tidak ada hambatan baginya untuk maju ke tingkat berikutnya, dan dia tidak perlu memahami dao bela diri. Selama dia memiliki cukup yuanqi di dantiannya, dia bisa naik ke level berikutnya sesuai keinginannya. Bakat yang menantang surga seperti ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk seni bela diri. Jika dia dibiarkan terus berkembang, dia mungkin akan melampaui Kaisar Jeyu di masa depan. Melihat Sifeng dan memikirkan tentang bakat Sifeng yang menantang surga, Raja Kirin tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang tidak dapat dijelaskan ini. Pada saat dia menyadarinya, bahkan dia sendiri pun terkejut. Kemudian, Kirin King menatap wajah muda dan tampan Sifeng. Seolah-olah dia bisa melihat pertumbuhan masa depan pemuda ini, seolah dia bisa melihatnya menertawakan sembilan surga dan memandang dunia. Sifeng mengembalikan pedang bulan Purnama ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih batu perak terbang dan cincin penyimpanan pria gendut itu. Setelah memasukkan cincin penyimpanan ke dalam cincin penyimpanannya sendiri, Sifeng menatap batu perak di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya menembus jauh ke dalam batu perak. Apa rahasia batu perak ini? Kekuatan apa yang ada di dalamnya? Mengapa dia bisa melindungi dirinya dari serangan keberadaan misterius dengan menyimpan batu perak ini bersamanya? Kemudian, Kirin King memusatkan pandangannya pada batu perak di tangan Sifeng. Ekspresi rumit muncul di wajahnya. Awalnya, batu perak ini, yang akan menentukan hidup dan matinya, adalah miliknya. Namun saat hendak mengambilnya, benda itu direnggut oleh pria gendut itu. Melihat batu perak itu, Kirin King ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berpikir dua kali. Pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dalam hal ini, jika Sifeng tidak ada di sana dan dia sendirian, pria gendut itu tidak hanya akan merebut batu perak itu darinya, tetapi dia juga akan dibunuh oleh pria gendut itu. Terlebih lagi, ketika pria gendut itu menggunakan kahlian uniknya dan menghasilkan daya isap yang kuat, tubuhnya hampir tersedot. Sifeng lah yang menariknya kembali dan menyelamatkan nyawanya. Sepotong batu perak ini milik Sifeng. Itu adalah masalah yang tidak bisa dikritisi. Memikirkan hal ini, Kirin King berseru dalam hatinya. Dia pernah menjadi salah satu ahli terkemuka di Kekaisaran Hamparan Surga. Kemana pun Raja Kirin pergi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi sekarang, setelah datang ke tanah kematian terlarang, dibandingkan dengan orang-orang itu, dia telah menjadi prajurit kelas dua. Ada orang di mana-mana yang bisa membunuhnya. Menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Kirin Raja berkata dalam hatinya. Ini dia. Sifeng berkata kepada Raja Kirin dengan tenang dan menyerahkan batu perak di tangannya kepada Raja Kirin di sampingnya. Sifeng telah memeriksanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya, tetapi dia belum menemukan apapun. Sifeng merasakan bahwa batu perak ini tidak berbeda dengan batu biasa kecuali warnanya perak. Dia tidak menemukan kekuatan misterius di dalamnya. Tapi itu sungguh ajaib. Jika seseorang membawanya di tanah kematian terlarang, mereka tidak akan mati secara misterius. Mungkin kekuatan misterius pada batu perak ini sama seperti bahaya di tanah kematian terlarang. Ia tidak dapat dilihat atau disentuh, namun keberadaannya tidak dapat dijelaskan. Melihat Sifeng menyerahkan batu perak kepadanya, Raja Kirin tercengang. Dia bertanya pada Sifeng dengan tidak percaya, Ini untukku. Iya, Sifeng mengangguk. Kirin King memandangi batu perak yang bisa menentukan hidup dan matinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya pada Sifeng dan berkata, Meskipun aku menemukan batu perak ini terlebih dahulu, jika bukan karena Tuan Muda Feng, batu perak ini akan jatuh ke tangan bajingan gemuk itu. Dan saya mungkin akan dibunuh oleh bajingan gendut itu. Tuan Muda Feng, wajar jika Anda memiliki batu perak ini. Ben Sao memintamu untuk mengambilnya, jadi ambillah. Sifeng berkata, Ben Sao tangguh. Dia tidak akan mati semudah kamu. Uh, mendengar kata-kata Sifeng, Raja Kilin terkejut. Kata-kata Sifeng membuatnya terdengar seolah hidupnya sangat singkat dan dia bisa mati dengan mudah. 427. Kirin King rela melewati air dan menginjak api. Ekspresi lurus di wajahnya membuatnya seolah-olah dia tidak akan menolak jika Sifeng memintanya untuk menikahi putri satu-satunya. Namun, setelah mendengar kata-kata Kirin King, Sifeng melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu melakukan ini. Jika Anda tidak menemukan apapun di tanah kematian terlarang, meskipun Anda berhasil keluar hidup-hidup, Anda tidak akan dapat membantu Ben Sao di masa depan. Meskipun kata-kata ini merupakan pukulan telak bagi Raja Kirin, Sifeng sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatannya saat ini, keterampilan uniknya, dan bakatnya, dia pasti akan melampaui Kirin King di masa depan. Dia tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Mendengar kata-kata Sifeng, meskipun Kirin King sedikit terguncang, dia tahu batasannya sendiri. Dia tahu perbedaan antara dia dan monster ini. Dia mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri lagi, aku harus menjadi lebih kuat. Kemudian, Kirin King melihat batu perak di tangannya. Jika dia bahkan tidak bisa menemukan terobosan di tanah kematian terlarang dan menjadi lebih kuat, maka dia akan mengecewakan batu perak ini dan Sifeng. Kemudian, Sifeng mengeluarkan panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian. Meskipun informasi dalam buku ini sudah tidak berguna lagi, masih ada beberapa halaman peta tanah kematian terlarang yang belum lengkap. Melihat Sifeng melihat peta yang tidak lengkap, mata Kirin King juga terfokus pada peta. Kemudian, dia berkata, menurut peta di halaman ini, jika kita terus masuk lebih jauh ke tanah kematian terlarang, kita harus terus berjalan ke arah di depan kita. Oke, Sifeng mengangguk. Sekarang jiwa Piao Sueyan telah dihancurkan dan dia telah terbebas dari cengkeraman jahatnya. Dia tidak tahu di mana Yue Wu Shuang berada di tanah kematian terlarang. Dia hanya bisa mengikuti peta dan terus menjelajahi tanah kematian terlarang. Sifeng dan Kirin King menutup buku strategi buruk itu dan terus berjalan maju. Saat ini, Raja Kirin membawa batu perak itu, jadi dia merasa sangat aman. Dia tidak berhati-hati seperti sebelumnya, takut dia akan mati di saat berikutnya. Sifeng mengerutkan kening saat dia berjalan. Dia masih bertanya-tanya apa yang ada di tanah kematian terlarang. Dia sedang memikirkan keberadaan seperti apa yang telah membunuh orang-orang itu. Apakah memang ada obat dewa yang bisa berpindah-pindah di tanah kematian terlarang? Hamparan langit dan bumi ini masih diselimuti kabut abu-abu, masih sunyi, mengerikan, dan menampakkan perasaan aneh. Keluar. Pada saat ini, Sifeng menggeram pelan dan berbalik untuk melihat jalan yang baru saja dia lewati. Tuan muda Feng, ada apa? Kirin King tiba-tiba berbalik dan mengeram. Dia juga berbalik dan bertanya pada Sifeng dengan ekspresi bingung di wajahnya. He he, aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Saya adik laki-laki Jeyu. Pada saat ini, tawa seorang pemuda terdengar dari belakang Sifeng. Kemudian, seorang pemuda berkulit putih dengan ekspresi dingin perlahan muncul dari kabut abu-abu tebal. Sifeng dan Kirin King telah melihat pemuda ini di luar tanah kematian terlarang. Dialah orang yang budidayanya paling rendah di antara orang-orang yang datang ke sini. Dia hanya berada di alam kerajaan bela diri, dan dia hanya berada di alam kerajaan bela diri bintang satu. Sifeng telah memperhatikan pemuda ini sebelumnya dan merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Sekarang, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia berasal dari Jeyu. Kamu dari cabang Jeyu, siapa tuanmu? Sifeng bertanya sambil menatap pemuda yang baru saja muncul. Namun, Sifeng tidak dapat merasakan dari pemuda ini bahwa dia telah mempraktikkan metode kultivasi apapun yang dia ciptakan di masa lalu. Juga tidak ada bekas cabang Jeyu di tubuhnya. Murid cabang Jeyu biasanya memiliki tanda jiwa Jeyu yang tertinggal di tubuh mereka. Tanda jiwa Jeyu seperti batu jiwa beberapa sekte. Jika seorang murid meninggal, orang yang meninggalkan bekas itu pasti akan merasakannya. Sama seperti Yue Wu Shuang, yang memiliki tanda Jeyu milik Kin Rufan di tubuhnya. Wanita misterius berkerudung putih, Meng Yan Ran, juga memiliki tanda jiwa Jeyu yang ditinggalkan di tubuhnya oleh seorang murid. Saat itu, Sifeng awalnya curiga bahwa itu adalah Mo Xiaoyao. Namun, pemuda berkulit putih ini tidak memiliki jejak apapun dari cabang Jeyu. Dia juga tidak merasakan jejak murid-muridnya. He he, setelah mendengar kata-kata Sifeng, pemuda berkulit putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanyalah seorang murid pemberontak. Meskipun saya selalu menjadi guru dan ayah, dan hati saya terhadap guru saya tidak pernah berubah, saya sudah lama dikeluarkan dari sekte oleh tuanku. Tuanku tidak lagi mengizinkanku menyebutkan namanya di depan orang lain. Namun, aku tidak tahu paman bela diri atau paman bela diri yang mana gurumu. Di luar tanah kematian terlarang, Yu Ming Pang yang diturunkan oleh leluhur bela diri kita telah dibawa ke titik kesempurnaan. Di luar tanah kematian terlarang, Sifeng telah bertarung melawan Wang Bei dari sekte Harimau Naga, menggunakan Yu Ming Pang untuk bertemu dengan tinju Tuan Langit dan Bumi. Pemuda ini juga pernah melihatnya. Kamu tidak perlu bertanya siapa guru Ben Sao. Ben Sao hanya ingin bertanya, apa niatmu mengikuti Ben Sao? Sifeng bertanya dengan dingin sambil menatap pemuda aneh itu. Bahkan jika orang ini dulunya adalah murid dari muridnya, jika dia berani memiliki niat buruk terhadapnya, Sifeng akan tetap membunuhnya. Dunia ini begitu besar sehingga terdapat berbagai jenis burung. Murid-muridnya dan pengikutnya mungkin tidak semuanya orang baik. Selain itu, orang ini telah diusir dari sekte tersebut oleh salah satu muridnya. Pasti ada alasannya. Orang ini aneh dan dia harus waspada terhadapnya. Terlebih lagi, dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dia hanyalah kaisar bela diri bintang satu. Mendengar kata-kata dingin Sifeng, pemuda berkulit putih itu tersenyum dan berkata, Apa? Adik bela diri kecil, kulihat kau tidak punya niat baik terhadapku. Meski tuanku pernah menyebutku mesum dan kejam, hahaha, aku hanya memperlakukan orang luar seperti itu. Tuanku bodoh, dia tidak akan pernah mengerti aku. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap sesama murid sekte Jeyu. Selanjutnya, ketika saya mengetahui bahwa saudari muda Yueu Shuang terjebak di tanah kematian terlarang, saya segera bergegas ke sini untuk menyelamatkan saudari muda saya yang cantik, Wu Shuang. Lihat aku, kakak seniormu, apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menyakiti sesama muridnya? Kamu juga tahu kalau Wu Shuang terjebak di sini. Mendengar kata-kata pemuda berbaju putih, Sifeng sedikit terkejut. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Yueu Shuang terjebak di sini. Hanya mereka yang datang bersama Yueu Shuang yang mengetahuinya. Menurut Piao Suoyan, mereka yang datang bersama Yueu Shuang semuanya telah meninggal kecuali dia dan Piao Suoyan. Mungkinkah Piao Suoyan menyebarkan berita bahwa Yueu Shuang terjebak di sini? Tidak mungkin. He he, aku orang mesum. Orang mesum bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Aku juga sangat mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Terlebih lagi, Anda tahu tentang saudari junior saya yang cantik, Wu Shuang. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan kakak muda saya yang tak tertandingi. Dia pasti menjadi lebih cantik dan menawan. Hahaha, adikku Wu Shuang, aku sangat ingin bertemu denganmu sekarang. Saat pemuda berjubah putih itu memperkenalkan dirinya, dia memiliki ekspresi dingin pada awalnya, tetapi ketika dia berbicara dan mengucapkan kata-kata itu, dia kadang-kadang mengeluarkan nada sarkastik. Hati orang ini seharusnya agak menyimpang, dan ada yang tidak beres dengan dirinya. 428. Si Feng memandang orang cabul itu dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, Jika kamu berani berkomplot melawan Wu Shuang, aku pasti akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Aku akan membiarkanmu terbakar oleh api selama-lamanya. Haha, begitukah? Aku sudah berfantasi tentang perasaan seperti itu berkali-kali sebelumnya. Pasti sangat menyakitkan dan tak tertahankan. Ini pasti hidup yang lebih buruk daripada kematian. Hahaha, kalau aku memang tidak ingin hidup lagi dan merasa lelah hidup, aku bisa mencari adik junior dan mencobanya. Kata orang cabul itu sambil tersenyum aneh. Kemudian, dia berkata, Tetapi adik muda, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa tega menyakiti adik muda Wu Shuang? Aku tidak sabar untuk menyayanginya. Setelah itu, Si Feng tidak membuang-buang kata lagi dengannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menepati janjinya. Jika orang ini berani melakukan apapun pada Yue Wu Shuang, maka dia pasti akan membuatnya memohon kematian. Si Feng bertanya kepada orang cabul itu, Tahukah kamu di mana lokasi Wu Shuang di zona kematian terlarang? Karena orang cabul ini tahu bahwa Yue Wu Shuang berada di zona kematian terlarang, mungkin dia juga tahu di mana dia berada. Tentu saja saya tahu. Kata orang cabul itu. Memimpin, Si Feng berkata dengan nada memerintah. Hahaha, adik muda, kenapa kamu begitu tidak sabar? Mungkinkah Anda seperti saya dan tidak sabar untuk bertemu dengan Junior Sister Wu Shuang? Tapi itu benar, Saudari Junior Wu Shuang sangat cantik sejak dia masih muda. Sejak saya masih sangat, sangat muda, saya ingin bersama Saudari Junior Wu Shuang. Orang cabul itu ingin terus berbicara, tetapi Si Feng dengan cepat menghentikannya. Dia berteriak dengan dingin, diam. Berhentilah bicara omong kosong dan pimpin jalan menuju Ben Sao. Si Feng siap mengeluarkan pedang bulan Purnama. Jika orang cabul ini berani berbicara omong kosong lagi, dia akan membunuhnya dengan pedang bulan Purnama. Kemudian, dia akan mengambil jiwanya dan menyiksanya dengan api. Di bawah jiwa yang membara, dia tidak akan berani membalas. Haha, lihat kakak muda. Apakah kamu akan mengambil pedang itu dan membunuhku juga? Hahaha, kakak muda terlalu kejam. Ah ah, jangan, tidak bisakah kakak seniormu memimpin saat ini? Benar-benar. Orang cabul itu ingin terus berbicara, tetapi ketika dia melihat Si Feng mengeluarkan pedang bulan Purnama dari cincin penyimpanannya, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Di luar tanah kematian terlarang, semua orang yang pernah melihat pedang bulan Purnama telah terintimidasi. Orang cabul ini tidak terkecuali. Tangkap, adik juniorku yang manis. Pada saat ini, pria mesum itu menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya perak melesat ke arah Si Feng. Si Feng mengangkat tangannya dan meremasnya. Segera, sebuah batu perak muncul di tangannya. Ini, batu perak dari tanah kematian terlarang. Seru Kirin King ketika dia melihat batu perak di tangan Si Feng. Dia tidak menyangka pemuda itu, yang juga aneh di matanya, akan melempar batu perak ke Si Feng. Si Feng juga menatap batu perak di tangannya. Itu persis sama dengan yang dia berikan kepada Kirin King. Dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap pemuda mesum itu. Pemuda mesum berbaju putih berkata, adik laki-laki, kamu lebih kuat dariku. Jika kamu membunuhku, semua ini akan menjadi milikmu. Jadi, aku akan memberikan ini padamu. Jangan bunuh aku. Meski ini kebenarannya, kedengarannya aneh jika itu keluar dari mulut orang cabul itu. Itu tidak benar, tidak logis, dan tidak masuk akal. Namun, setelah berpikir sejenak, Kirin King berkata pada dirinya sendiri, dia hanya seorang mesum. Kenapa aku begitu bosan memikirkan logikanya? Ikutlah denganku, adik muda. Pada saat ini, pemuda mesum itu memanggil Si Feng lagi. Kemudian, dia memimpin jalan menuju Si Feng dan Kirin King. Sambil memimpin, Si cabul itu berkata, sebenarnya, aku tidak sabar untuk bertemu dengan kakak muda. Memikirkan kembali tahun itu, saya masih ingat bahwa saya dan saudari junior Wu Shuang bersumpah satu sama lain di bawah sinar bulan. Ketika orang cabul itu mengatakan itu, Si Feng buru-buru menyela, tunggu. Kemudian, Si Feng berkata dengan tegas, saya tidak percaya bahwa Wu Shuang sama butanya dengan gurumu. Haha, mendengar kata-kata Si Feng, orang cabul itu tertawa kecil dan berkata, adik laki-lakiku tetaplah yang pintar. Awalnya aku mengira kebohonganku sempurna, tapi aku tidak berharap kamu bisa mengetahuinya begitu cepat. Huh, Si Feng mendengus dan berkata, siapapun bisa melihatnya, Wu Shuang tidak buta. Haha, Faktanya, saat itu, saya dan saudari junior Wu Shuang masih muda. Guru kami, yang juga paman senior Anda, mengajak kami bertemu satu sama lain. Saat itu, kami memang sedang berada di bawah sinar bulan. Namun, saya memukuli saudari junior Wu Shuang sampai dia menangis. Haha, hehehe, nikmatnya menghajar kakak muda Wu Shuang hingga menitikan air mata masih segar dalam ingatanku, seolah baru saja terjadi di depan mataku. Itu benar-benar membuatku mengenang tanpa henti. Huh, waktu benar-benar tidak menyayangkan siapapun. Saat orang mesum itu mengucapkan kalimat terakhir, dia tiba-tiba menghela nafas penyesalan. Dasar mesum, si Feng semakin merasakan murid mana yang telah menerima murid inferior seperti itu. Momo-ngomong, adik muda, aku masih belum tahu namamu. Momo-ngomong, kamu lebih kuat dariku dan bisa membunuhku seperti membunuh seekor anjing. Kalau begitu, aku akan memberitahumu dulu. Namaku Yu Cheng, dan namaku Ning Cheng. Bukankah itu mengesankan? Suatu hari nanti, semua orang di benua Tianheng akan tahu bahwa ada kaisar agung yang sangat berkuasa bernama Ning Cheng. Tentu saja. Ketika Ning Cheng mengucapkan dua kata terakhir, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Si Feng berjalan ke sisi orang cabul itu. Saat dia melihat wajah orang cabul itu, ekspresi jahatnya menghilang. Sesaat kemudian, ekspresi tekat yang tak tertandingi muncul di wajah orang cabul itu. Si Feng. Si Feng menyebut namanya dengan acuh tak acuh pada orang cabul itu. Setelah mendengar suara si Feng, orang cabul bernama Ning Cheng perlahan menundukkan kepalanya. Segera, senyum sinis kembali muncul di wajahnya. Dia berkata kepada si Feng sambil terkekeh, baru saja, aku memikirkan sesuatu dan tanpa sadar menjadi linglung. Haha, untung kamu yang ada di sampingku. Jika itu orang lain, mungkin kamu akan membunuhku seperti anjing saat aku linglung. Sekarang, aku juga ingin membunuhmu seperti anjing. Si Feng memandang orang cabul itu dan berkata dengan dingin, apakah ini tempat yang ingin kamu bawakan untukku, tempat di mana Wu Shuang berada. Di mana lokasinya. Begitu si Feng selesai berbicara, gelombang energi tak terbatas tiba-tiba melonjak dari sekitar si Feng dan yang lainnya. Itu adalah pilar air berwarna hijau giok. Seperti air mancur, mereka meletus dari tanah dan membubung ke langit. Si Feng dapat merasakan bahwa pilar air hijau ini tidak hanya mengandung energi yang sangat besar, tetapi juga mengandung racun misterius yang kuat. Jelas, orang cabul bernama Ning Cheng ini mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke formasi besar tempat Yue Wu Shuang terjebak, tetapi dia telah membawa si Feng dan yang lainnya ke formasi misterius. 429 He he. Melihat pilar air hijau yang mengjulang ke langit dan mengelilingi mereka bertiga di tengah, Ning Cheng yang cabul mengeluarkan tawa, he, yang menyeramkan. Kamu melakukannya dengan sengaja. Si Feng memandang Ning Cheng yang mesum dan menunjukkan niat membunuhnya lagi. Pedang bulan purnama muncul lagi di tangannya. Kurung buka. Kurung tutup. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Adik muda? Cepat singkirkan pedangnya. Jangan sakiti kakak seniormu. Saya juga terjebak di sini sekarang. Jika aku tidak hati-hati, aku akan mati. Melihat si Feng mengeluarkan pedang bulan purnama lagi, Ning Cheng menjelaskan dengan gugup kepada si Feng. Lalu kenapa kamu baru saja tertawa? Si Feng memandang Ning Cheng dan berkata dengan dingin lagi. Iya itu betul. Aku juga melihatnya tertawa tadi. Itu adalah tawa menyeramkan dari seseorang yang lolos dari suatu rencana. Kirin King berkata dengan marah saat ini. Tidak, tidak seperti itu. Anda salah paham. Ning Cheng berkata dengan benar, Aku mesum. Ketika dia mengatakan bahwa dia cabul, Ning Cheng bertindak seolah-olah dia berada di pihak yang benar. Lalu dia berkata lagi, Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang mesum. Itu adalah kebiasaanku tersenyum. Terkadang aku tersenyum seperti itu saat berjalan, Makan, dan tidur seperti itu. Wajar bagiku untuk tersenyum seperti itu. Lihat. Hehehe. Ning Cheng berkata dengan benar. Lalu dia menunjukkan senyuman mesum dan jahat kepada si Feng dan Raja Kilin. Kemudian, senyuman di wajahnya menghilang dan dia segera berubah menjadi ekspresi lurus. Berkata, Saudara Kilin. Anda melihatnya? Bukan. Begitulah saya. Lihat kalian semua, Kita sekarang terjebak dalam formasi ini. Meskipun kami semua khawatir akan mati, Kalian semua memiliki ekspresi bermartabat di wajah kalian. Tapi sepertinya kamu tidak peduli sama sekali karena aku mesum. Kalian orang normal pasti berbeda dengan saya. Orang cabul ini, Kata-kata itu, Ekspresi itu, Seolah-olah masuk akal baginya untuk menjadi orang mesum. Tuan muda Feng, Dia baru saja mengatakan bahwa dia mesum. Orang mesum bisa melakukan apa saja. Setelah dibawa ke dalam formasi ini oleh Ning Cheng yang aneh ini, Kirin King benar-benar berharap dia bisa meminta si Feng untuk membantai orang aneh ini di tempat. Saudara bela diri muda, Jangan dengarkan kata-kata fitnah orang lain. Kita Jeyu harus saling mencintai dan tidak pernah saling membunuh. Ning Cheng berkata kepada si Feng dengan ekspresi sedih. Jika Ben Cao mengetahui bahwa kamulah pelakunya, Ben Cao akan segera membunuhmu. Si Feng berkata dengan dingin kepada Ning Cheng. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Pada saat ini, Tepat di atas mereka, Ada seekor katak besar yang sepertinya terkondensasi dari racun hijau. Itu seperti gunung kecil, Dan samar-samar terlihat di dalam kabut tebal berwarna abu-abu putih. Wah, katak hijau itu mengeluarkan serangkaian suara aneh, Lalu tubuhnya yang seperti gunung perlahan menekan ke bawah. Kirin King memandangi katak yang muncul di atas mereka. Meskipun dia hanya seorang artis bela diri terhormat bintang satu, Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Saat ini, Mereka dikelilingi oleh pilar hijau, Dan jalur pelarian mereka telah terputus sama sekali. Tuan Muda Feng, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kirin King berkata dengan cemas sambil melihat ke arah katak hijau yang menekan mereka. Dia akhirnya mendapatkan batu perak, Tapi Ning Cheng yang aneh itu membawanya ke dalam formasi racun yang aneh ini. Terlebih lagi, Setelah memasuki tanah kematian terlarang, Dia tidak memperoleh apapun. Jika dia mati seperti ini, Dia tidak akan mau menerimanya. Adik bela diri junior, Kami mengandalkanmu. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Ning Cheng juga menyemangati Si Feng. Si Feng juga mengangkat kepalanya Dan menatap katak hijau besar yang perlahan menekan mereka. Kemudian, Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke pilar hijau di depannya. Sambil berpikir, Dia membuka mata iblis korosifnya yang ketiga. Kemudian, Kabut setan hitam tebal menyembur keluar dan berguling menuju pilar hijau di depannya. Kemudian, Api berwarna merah darah keluar dari tubuh Si Feng. Mengikuti kabut iblis hitam, Api berwarna merah darah juga menyala ke depan. Kemudian, Si Feng berteriak kepada dua orang di sampingnya, Ikuti aku dari dekat. Begitu dia selesai berbicara, Lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng. Untuk berjaga-jaga, Dia mengenakan baju besi berwarna merah darah. Armor berwarna merah darah bersinar dengan cahaya merah darah yang kuat. Pada saat yang sama, Dia mengayunkan pedang bulan purnama di tangannya ke arah kabut iblis hitam Dan api berwarna merah darah di depannya. Kemudian, Si Feng mengikuti di belakangnya. Dengan cahaya putih berkedip di tubuhnya, Dia bergegas menuju pedang bulan purnama. Hanya bayangan putih yang tersisa di tempat dia berdiri. Kirin King dan Ning Tian tidak ragu sama sekali. Mereka mengikuti di belakang Si Feng dan bergegas keluar juga. Sekarang, Kabut iblis hitam memiliki atribut korosif dan energi iblis dari iblis. Si Feng menggunakan kabut iblis hitam untuk menyerang deretan pilar air hijau Dan kemudian menggunakan api berwarna merah darah untuk membakarnya. Kemudian, Dia menyuntikkan energi ke dalam pedang bulan purnama dan meluncurkan serangan terkuatnya. Sekarang, Si Feng menyuntikkan kekuatan bela diri bintang dua miliknya ke dalam pedang bulan purnama. Meski belum mencapai level yang mulia bela diri bintang tujuh, Ia sudah mendekati level itu. Di bawah pemboman berbagai serangan, Sebuah lubang besar seukuran pintu diledakan di tengah deretan pilar air hijau. Si Feng mengambil kesempatan untuk bergegas keluar, Diikuti oleh Raja Kilin dan Ning Cheng, Yang berada di belakangnya, Juga bergegas keluar. Ledakan, Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang mereka bertiga. Tanah di tanah kematian terlarang bergetar hebat. Mereka bertiga berbalik pada saat yang sama Dan melihat katak hijau yang tadi berada di atas kepala mereka kini tergeletak di tanah. Fiuh! Fiuh! Melihat katak mirip bukit yang tergeletak di tanah, Kirin King menarik nafas berat. Dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tadi, Jika bukan karena Si Feng, Dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh katak raksasa itu. Katak raksasa yang menekan itu sangat kuat. Si Feng melambaikan tangan kanannya Dan menangkap pedang bulan purnama yang terbang kembali padanya. Pada saat ini, Setelah Si Feng dan dua lainnya melarikan diri, Katak hijau besar di tengah pilar air hijau yang mengalir ke langit Mulai perlahan menghilang seperti kabut, Secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang. Fiuh! Hampir saja. Kita hampir mati. Pada saat ini, Wajah Ning Cheng juga menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Matanya masih melihat susunan besar yang sudah kembali normal. Bukankah kamu mesum? Mengapa kamu takut mati? Kirin King berkata kepada Ning Cheng dengan marah. Jika bukan karena orang mesum yang memimpin, Mereka tidak akan berada di tempat berbahaya seperti itu. Memikirkan bagaimana mereka hampir mati tanpa alasan, Kirin King ingin mencekik Ning Cheng. 430 Pada saat ini, Si Feng melihat ke arah Ning Cheng yang mesum, Yang mengatakan dia akan merasakan sakit dan ketidaknyamanan bahkan jika dia mati. Kemudian, Dia menempelkan pedang bulan Purnama ke lehernya dan bertanya dengan dingin, Apakah kamu tahu di mana Wu Shuang berada atau tidak? Tentu saja aku tahu. Tentu saja. Di bawah tekanan pedang bulan Purnama, Ning Cheng yang mesum itu terus menganggup dan menjawab. Lalu, Dia berkata, Ah, Adik kecil, Mohon bersikap lembut. Jangan gunakan senjatamu begitu saja. Singkirkan dulu bilahnya. Mari kita bicara baik-baik. Pisau ini sangat dingin. Saya merasa sangat takut ketika dipasang di leher saya. Seolah-olah kamu benar-benar akan memotong leherku dengan pisau ini. Anda memperbarui begitu cepat. Tentu saja, Si Feng tidak peduli dengan kata-kata Ning Cheng yang mesum. Pedang bulan Purnama masih menempel di lehernya. Dia bertanya dengan dingin, Apakah kamu pernah ke tempat kematian terlarang ini sebelumnya? Tidak, Ning Cheng menggelengkan kepalanya dengan jujur. Lalu bagaimana kamu tahu di mana Wu Shuang berada? Wajah Si Feng secara bertahap menunjukkan ekspresi tidak sabar. Dia memindahkan pedang bulan Purnama lebih dekat ke leher Ning Cheng. Adik kecil, Aku mesum. Apakah kamu baru saja lupa? Saya cabul. Tentu saja, Saya mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang biasa. Ning Cheng menjelaskan. Katakan, Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Si Feng berteriak dingin lagi. Dia memindahkan pedang bulan Purnama lagi. Bilah yang dingin dan tajam langsung menyentuh leher Ning Cheng. Tiba-tiba, Garis darah muncul di leher Ning Cheng. Gumpalan kecil darah merah cerah merembes keluar dari garis darah. Oke, Aku akan mengatakannya. Adikku yang lucu, Kamu harus menyingkirkan pedangnya dulu. Ketika Ning Cheng mengatakan bahwa Si Feng harus menyingkirkan pedangnya, Si Feng tidak hanya tidak menyimpannya, Tetapi dia juga memindahkannya lebih dekat ke lehernya. Ning Cheng segera mengoreksi dirinya sendiri. Oh, oh, Baiklah, Baiklah. Tidak perlu untuk itu. Menahanku seperti ini juga, Cukup, Bagus. Adikku yang lucu, Kamu boleh menggendongku sesukamu, Selama kamu tidak menyakiti kakak seniormu lagi. Sebenarnya, Tubuh Suster Junior Wu Shuang. Ketika saya masih kecil, Saya diam-diam menanam segel pelacakan sembilan neter yang dibuat oleh Grandmaster. Selama kita berada dalam jarak tertentu, Aku bisa merasakan lokasi Junior Sister Wu Shuang. Ning Cheng akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Segel pelacakan Jiu Yu adalah sesuatu yang dia ciptakan di waktu luangnya saat itu, Namun orang cabul ini telah menggunakannya untuk melakukan hal seperti itu pada Yue Wu Shuang. F. Cek, si cabul ini. Siapakah orang yang menerima dia sebagai murid? Kemudian, Si Feng bertanya lagi, Bagaimana kamu tahu? Wu Shuang terjebak dalam arah kematian terlarang. Ini adalah poin kuncinya. Karena orang aneh ini belum pernah memasuki zona kematian terlarang, Bahkan jika dia tahu bahwa Wu Shuang berada di zona kematian terlarang, Bagaimana dia bisa tahu bahwa Wu Shuang terjebak dalam barisan? Ia, itu adalah orang tua yang baik hati yang memberitahuku. Ning Cheng takut pedang bulan purnama Si Feng akan bergerak selangkah lebih dekat ke lehernya. Setelah Si Feng selesai bertanya, Dia dengan cepat menjawab. Orang tua yang baik hati. Orang tua yang baik hati apa? Bicaralah dengan jelas. Si Feng berteriak dingin lagi. Ini, Ning Cheng dengan cepat mengeluarkan sebuah buku dengan sampul biru. Di sampul buku itu tertulis, Panduan lengkap zona kematian terlarang. Setelah melihat buku ini, Si Feng dan Ki Rin King langsung mengerti. Siapa lelaki tua baik hati yang dibicarakan orang cabul ini? Orang tua munafik itulah yang menjual buku. Kemudian, Ning Cheng berkata, Orang tua yang baik hati itu bertemu dengan saya. Dengan wawasannya yang unik, Dia berkata bahwa dia dapat mengetahui secara sekilas Bahwa saya dilahirkan dengan struktur tulang yang istimewa Dan pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kemudian, Dia memberiku panduan lengkap zona kematian terlarang Dan lima batu perak gratis. Kata Ning Cheng, Dia mengeluarkan empat batu perak dari sakunya Dan menunjukkannya kepada Si Feng dan Si Feng. Total ada lima batu perak karena Ning Cheng baru saja melemparkan satu ke Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Ning Cheng dan melihatnya mengeluarkan empat batu perak, Ki Rin King berteriak keheranan, Maksudmu orang tua itu memberikan batu perak ini kepadamu secara gratis? Orang tua munafik itu sebenarnya sangat baik pada orang cabul ini. Ini hanyalah perlakuan terhadap anak, tidak sah. Mungkinkah orang cabul ini benar-benar anak, tidak sah, orang tua itu? Jika dia hanya memberinya satu atau dua batu perak, itu akan baik-baik saja. Tapi dia sebenarnya memberinya lima batu perak. Jika dia mengatakan bahwa dia bukan anak, tidak sah, lelaki tua itu, itu akan sangat mencurigakan. Segera, Ki Rin King membandingkan penampilan Ning Cheng dengan orang tua itu. Meski tidak mirip, itu pasti karena lelaki tua itu sudah tua dan kulitnya kendor serta penuh kerutan. Kemudian, dalam benak Ki Rin King, sosok lelaki bungkuk berpakaian preman itu muncul. Lalu, dia melepaskan kepala lelaki tua itu dan menyatukan kepala Ning Cheng. Lalu, kepala Ning Cheng menunjukkan senyuman, he he. Lalu, apakah kamu juga mendengar berita tentang Wu Shuang dari lelaki tua itu? Apakah dia memberitahumu bahwa Wu Shuang terjebak di grid arah zona kematian terlarang? Si Feng bertanya lagi. Ya, orang tua baik hati itulah yang memberitahuku. Ning Cheng menganggup dan berkata. Apakah kamu pernah melihat orang tua itu sebelumnya? Si Feng bertanya. Tidak, ini pertama kalinya aku melihatnya. Kata Ning Cheng. Siapa sebenarnya orang tua ini? Kenapa dia begitu baik pada orang cabul ini? Dan lelaki tua itu bisa mengeluarkan begitu banyak batu perak sekaligus dan memberikan lima batu kepada orang cabul ini sekaligus. Apa yang dia incar? Mungkinkah orang cabul ini benar-benar anak? Tidak sah, orang tua itu. Melihat si Feng sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Kirin King berkata, Tuan muda Feng, saya rasa tidak perlu menebak-nebak. Orang cabul ini pastilah anak, haram, atau cucu, haram, orang tua itu. Mendengar kata-kata Kirin King, Ning Cheng langsung berargumen, omong kosong. Saya bukan anak, tidak sah, atau cucu, tidak sah, orang tua itu. Dia melihat bahwa saya dilahirkan dengan struktur tulang yang halus, yang merupakan satu dari sejuta. Dan lelaki tua itu juga mengatakan bahwa sebenarnya akulah putra surga sejati di dunia ini. Memasuki tempat berbahaya seperti zona kematian terlarang, kalian akan segera mati, tapi aku adalah tipe orang yang tidak akan mati apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin putra surga yang sejati bisa menjadi orang mesum? Kirin King berkata dengan nada menghina. Pada saat ini, si Feng menarik pedang bulan purnama dari leher Ning Cheng dan kemudian berteriak dengan dingin pada Ning Cheng, baiklah, hentikan omong kosong itu. Sekarang bawa aku ke Ushuang. Anda terus memimpin. Bagaimanapun juga, Anda adalah putra surga sejati yang tidak akan mati. Ya, adik muda, menurutku juga begitu. Ning Cheng menganggup dengan serius setelah mendengar kata-kata si Feng. Kemudian, ketika Ning Cheng berjalan ke sisi Kirin King, wajahnya menunjukkan ekspresi menghina seperti wajah Kirin King. Dia berkata, orang sepertimu tidak akan bertahan lebih dari dua capter di tempat berbahaya seperti zona kematian terlarang. Sebaiknya kamu berhati-hati. Huh, Kirin King mendengus setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Dia mengulurkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya di depan Ning Cheng, berkata dengan dingin, saya bisa bertahan setidaknya lima bab.